Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wawan Kurniawan SPD Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Palangkaraya Saya akan melaksanakan rancangan praktik rencana aksi yang kedua Pada kelas 7 di SMPN 6 Satap Sajiran Sebelum belajar, berdoa mulai Berdoa selesai, ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Adik semua ya? Adik! Adik! Adik semua Nah, hendut! Mari kita menyanyikan apu wajib nasional Silahkan berkiri terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai 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 apa-apa yang kalian ketahui di lingkungan masyarakat kita Terima kasih Membacakan bujuan pembelajaran kali ini Bujuan pembelajaran kali ini Melalui kegiatan pembelajaran Ya kalau yang kemarin itu Berbasis masalah Atau disebut dengan PBL Kable Best Learning Atau pelajaran berbasis masalah Kemarin kita membahas Kemasalahan tentang konflik Antara rumah Berharga Ya kegiatan kemarin Pembelajarannya adalah Pembelajaran berbasis masalah Nah untuk yang sekarang Yaitu Pembelajaran dengan Yang menghasilkan produk Atau biasa disebut dengan PGBR Atau tak akan membacakan Dunia pembelajaran Melalui kegiatan pembelajaran PGBR Diharapkan kalian dapat Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Atas kalunia Persatuan dan kerjasama Yang dilakukan Maha Esa Indonesia dengan baik Yang kedua Melalui kegiatan pembelajaran PGBR Diharapkan kalian dapat Memahami makna Berpendapat secara Jujur Tentang arti pentingnya Kerjasama dalam Berbagai bidang kehidupan Di masyarakat dengan baik Memahami makna Kerjasama dalam Berbagai bidang kehidupan Di masyarakat Mendukung bentuk-bentuk Kerjasama dalam Berbagai bidang Kehidupan di masyarakat Menganalisis bentuk-bentuk Kerjasama dalam Berbagai bidang Kehidupan di masyarakat Menunjukkan Bentuk-bentuk Kerjasama di Berbagai bidang Kehidupan Masyarakat nanti Bapak akan memperlihatkan gambar-gambar atau ya gambar-gambar tentang kerjasama atau ngomong-ngomong, Bapak akan menayangkan video tentang kerjasama dan berkaitan yang baik-baik baiklah, sebelum menggunakan pembelajaran, silakan dibuka laman 115 baiklah, kegiatan pembiasaan seperti biasanya, yaitu mikrasi, baca, sering kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, sekarang Bapak akan menayangkan video tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam beberapa video kehidupan, silakan kalian analisis, telah dan amati dengan baik kemudian ada yang mempresentasikan ke depan dan kelompok lain, tolong menangkapinya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam menunggu dan mempertahankan kemerdekaan, merupakan hasil desa, rakyat yang berjuang mengusir, penjajah, dan dunia-nusaha. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang lain-lain berupakan hasil desa, rakyat yang berkuasa dan menghasil kerjasama rakyat, tanpa dibatasi oleh pembinaan sungguh, bangsa, anak istrihangan 45. Baiklah, langkah-langkah sekalian yang bapak ceritain dan bapak berangkat, kalian tadi sudah melihat video dan mengamati serba mentalisis, sekarang silakan diantara kalian ada yang mempresentasikan hasil pengamatan kalian, mungkin dari kelompok berapa yang mau selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok dua ingin mempresentasikan dari pengamatan video tadi Menurut kelompok saya, kemudian menurut kelompok kejadian asal rakyat Indonesia yang hanya mencapai melalui upaya pembangunan benar tergantung dalam pembukaan undang-undang besar untuk negara-undang Indonesia tahun 1945 berikut untuk melindungi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia membantukan kesediakan umum mencapai segerikan bangsa dikocokkan merasakan kemungkinan yang melindungi mereka beramati dan kehadiran sosial Sekian dari saya, Terima kasih kelompok dua sudah mempresentasikan hasil kelahan 2021 Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menangkapi? Saya pak Ya silahkan Menurut kelompok saya, Kutong-kelompok berarti udah bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didampakan Semuanya sudah kita jalani proses pembelajaran kali ini Dari pengamatan video dan sudah ada yang mempresentasikannya dan sudah ada yang menangkapinya Terima kasih 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 Baik, kita tentukan temanya Terima kasih Untuk pembuatan produk kali ini Silahkan dicatat Ayo Dua tuang-tua yang membersihkan Lindungan Sesuaikan dengan tema Terima kasih Yang tadi sudah kita sepakati Ya Baiklah Nah Sekalian yang bapak cintai dan bapak banggakan Waktunya kita sepakati dalam pembuatan poster Sudah habis Sudah habis Karena itu Silahkan diantara kelompok kalian Siapa Kelompok atau kelompok mana Yang mau presentasi duluan Kelompok berapa yang mau presentasi duluan Katakan kelompok luar Mempresentasikan hasil Pembuatan poster dan LKPN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memwakili kelompok dua akan mempresentasikan hasil perbuatan poster kelompok kami Dengan tema Stop membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir Menurut kelompok kami untuk mencegah banjir Bisa kita mulai dari pergerakan stop membuang sampah sembarangan Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri Melainkan harus bersama-sama Dan ruang lingkungnya Bukan hanya satu negara Melainkan dunia Karena nampak jelas dari poster yang kami buat ini Banjir diakibatkan karena membuang sampah sembarangan Sekian yang dapat saya mempresentasikan Dan saya presentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Anak-anak-anak sekalian Bapak ceritai dan bapak 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 bap Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus senang biasa bertiga dan bersatu Sebagai makhluk dan tuan dalam silap bertiga panjang silap Apa itu? Bunyinya bersatuwa-bersatuwa Indonesia Apa pembelajaran ini kita dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang gotong royong Dengan adanya gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mempererat tali bersaudaraan Karena pembelajaran kali ini di jam yang pertama, maka kita akhiri pembelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh